Ratusan siswa SMA Negeri 8 Garut di Pasanggerahan, Kecamatan Cilau, Kabupaten Garut, terpaksa belajar dalam suasana yang penuh kekhawatiran, pasalnya, sekolah mereka terancam diratakan imbas dari pembangunan Jalan Tol Gede Baggetasik Malaya Cilacap, Getaci, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Jabar, wilayah 11 Kabupaten Garut. Angka Riana, mengatakan, informasi tersebut sudah diberitahukan kepada pihak sekolah sejak tahun 2020, namun hingga saat ini belum ada kepastian, kapan? Waktu pembebasan lahan dilakukan, kepastian dibebaskannya sampai sekarang belum ada, tapi informasinya, terdampak, sudah final, ujarnya saat dihubungi, Kamis, 16 Maret 2023. Ia menuturkan, ketidakpastian tersebut berimbas pada proses pengembangan infrastruktur sekolah. Beberapa bantuan fisik sejak tahun 2020 terpaksa ditolak pihak sekolah, pihaknya menyebut, andai pun sudah final, maka pihaknya menginginkan ada tempat baru yang sudah siap digunakan belajar sebelum diratakan, intinya kami tidak akan menghambat pembangunan, apalagi ini proyek pemerintah, namun tolong itu direlokasi sebelum diratakan, kami juga ingin relokasi secepatnya. Ungkapnya, Aang menjelaskan, SMAN 8 Garut merupakan sekolah yang berstatus sekolah penggerak pertama di Kabupaten Garut. Yang memiliki banyak keunggulan, salah satunya sudah fokus dalam bidang mitigasi bencana alam sejak tahun 2021, Kepala SMAN 8 Garut, Jujun mengatakan, program mitigasi bencana tersebut dilakukan agar para siswa mampu memiliki wawasan tentang kebangsaan dan kesadaran mitigasi bencana. Hal tersebut juga diajarkan kepada siswa lantaran kawasan Cilau menjadi salah satu kawasan yang memiliki potensi bencana yang tinggi. Kami sudah jalankan program ini, siswa kami dilatih untuk bisa terlibat dalam membantu masyarakat terdampak bencana juga mereka telah paham apa yang harus dilakukan saat terjadinya bencana alam, ujarnya. Pembangunan tol Getaci disebut sebagai tol yang paling panjang di Indonesia. Rancananya tol tersebut akan membentang sepanjang 206,65 km melintasi Provinsi Jawa Barat, 169,09 km, dan wilayah Provinsi Jawa Tengah, 37,56 km, rute yang dilintasi tol tersebut yaitu, Kota Bandung melalui Kabupaten Bandung, lalu Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, dan berakhir di Cilacap. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!